Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Poluka Mahfud MD ini memastikan bahwa pemerintah akan terus mendalami kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud pun menyatakan aspek pidana yang ditemukan di Pond Pes Al-Zaitun tidak akan diambangkan. Pengusutan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berlanjut. Kontroversi yang ditebar Pondok Pesantren Pimpinan Panji Gumilang kini sedang dievaluasi oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Poluka Mahfud MD memastikan kasus Al-Zaitun secepat mungkin akan dituntaskan. Mulai dari aspek penyelenggaraan, muatan konten dan kurikulum termasuk aktivitas hingga aspek hukum pidana. Pertun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini tidak jalan. Ada target waktunya? Tidak, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena disitu aspek pidana. Tetapi Pondok Pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid disitu tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran. Silahkan terima pendaftaran. Karena Pondok Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas. Sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Sebelumnya Mahfud MD menyampaikan tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan al-zaitun. Mulai dari pidana, administrasi, hingga aspek ketertiban sosial dan keamanan. Tim TV One mengabarkan.